Di tengah tingginya harga pakan, apa yang harus kita lakukan sebagai pembudidaya ikan nila? Baik itu ikan nila sistem biovlog maupun ikan nila sistem konvensional ataupun sistem yang lainnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan harga pakan merupakan suatu peniscayaan karena harga pokok dari produksi pelet tersebut itu selalu naik. Apalagi dengan adanya perang di Ukraina sebagai salah satu lumbung gandum terbesar dunia ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk mensiasatinya tapi saya akan share apa yang saya lakukan di farm saya teman-teman. Dan sebagai informasi untuk teman-teman juga bahwa sekarang saya sudah tidak menggunakan pelet produksi rumahan yang waktu itu saya tulis saya beli di daerah Jawa Barat itu ya teman-teman. Karena begini setelah saya mencoba satu siklus ternyata hasilnya itu tidak memuaskan teman-teman. Jadi saya itu tergiur dengan harga yang murah namun ternyata saya tidak bisa bilang kualitasnya kurang bagus tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu aja teman-teman. Jadi pelajaran yang saya ambil dari masalah pakan ini adalah kita jangan terlalu percaya dengan yang namanya protein. Jadi untuk saat ini produksi pakan itu mereka itu mengandalkan jumlah protein sebagai ujung tombak mereka untuk mendapatkan customer teman-teman. Jadi mereka itu bilang protein 30%, 31%. Tapi sebenarnya yang harus kita perhatikan itu bukan hanya berapa jumlah protein yang dikandung oleh pelet yang kita gunakan sebagai pakan utama dari ikan nila kita. Yang harus kita perhatikan adalah seberapa besar konversi pakan tersebut yang bisa menjadi daging teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tulisannya protein 30-33% tapi tidak bisa dikonversi dengan baik menjadi daging oleh ikan itu sama aja bohong. Untuk itu ada salah satu teman pembudidaya yang tanya ke saya di kolom komentar. Bang kalau sekarang dengan tingginya harga pakan apa yang abang lakukan di farmnya gitu. Yang saya lakukan justru adalah mungkin out of the box juga tapi juga sebenarnya mungkin tidak masuk akal juga. Justru saya menggunakan pelet termahal saat ini ya teman-teman. Jadi begitu harga pelet ini semakin naik. Justru yang saya lakukan adalah saya menggunakan pelet termahal yang ada di pasaran saat ini yaitu high profit 781. Kenapa saya bisa justru malah menggunakan pelet yang termahal? Pertama gini teman-teman. Kita berbicara tentang budidaya ikan nila sistem biovlog. Dimana kita itu membutuhkan suatu pakan yang nutrisinya tinggi. Sekaligus mudah dicerna oleh ikan. Mudah dikonversi protein dan kandungan di dalam peletnya itu menjadi daging oleh ikan. Dan juga efek kepada air kolam kita itu tidak signifikan. Artinya tidak merubah parameter air secara masif gitu ya teman-teman. Dan setelah saya sharing dengan beberapa pembudidaya yang sudah senior termasuk salah satunya Bang Indra di kisaran sana. Ternyata selama ini beliau juga menggunakan high profit 781. Sebagai pakan utama dari ikan nila sistem biovlognya teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa bukan dengan tingginya harga pakan. Terus kita mencoba bagaimana caranya supaya bisa dapat pelet termurah yang bisa kita beli. Tapi kita mengesampingkan apakah pelet itu bisa dikonversi menjadi daging oleh ikan atau tidak. Atau apakah pelet itu bisa secara maksimal dapat dikonversi menjadi daging oleh ikan atau tidak. Dan ternyata sampai saat ini pelet terbaik yang bisa untuk mencapai FCR 1 atau bahkan minus ya. Atau bahkan di bawah 1 maksud saya bukan minus. Itu hanya high profit 781. Jadi saya menghargai senior-senior saya yang sudah lebih dulu berbudidaya bahwa untuk mengetahui suatu pelet itu bisa dapat berapa FCR-nya kan butuh beberapa siklus ya teman-teman. Dan menurut saya dengan adanya pengalaman tersebut bahwa selama beliau berbudidaya yang bisa mendapatkan FCR rendah itu ya bisa didapat hanya dari high profit 781 itu. Dan saya terbukti juga ya, saya juga dari siklus saya yang baru ini yang saya menggunakan Black Prima ini itu pertumbuhannya saya harus bilang ini luar biasa teman-teman. Jadi dari bibit ukuran 60-100 ekor per kilogram itu dalam waktu 1 bulan itu sudah ada yang ukurannya itu sebesar 130 gram. Ya rata-ratanya di 80-90, yang paling besarnya itu di 130 gram. Itu artinya pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Jadi yang kita siasati itu bukan gimana caranya kita dapat atau membeli pelet termurah dan kita beri makan ke ikan. Sebenarnya bukan itu teman-teman. Yang harus kita akalin ya, yang harus kita pikirkan itu bagaimana caranya dalam suatu siklus masa budidaya itu kita bisa meminimalisir beban operasionalnya secara menyeluruh. Artinya, it's okay jika kita menggunakan High Profit 781. Tapi ketika nanti di akhir masa budidaya, ketika ikan itu 2 minggu lagi panen atau bobotnya sudah di atas 200 gram itu kita turunin ke protein 20-25%. Karena pertumbuhan ikan itu sudah tidak banyak. Jadi kita tinggal memperberat bobot ikan itu aja. Jadi ikan itu sudah tidak bertumbuh secara maksimal. Bagaimana caranya supaya kita membadatkan daging si ikan itu aja. Nah ketika kita sampai di akhir masa budidaya itu, kita bisa gunakan pelet-pelet seperti T78, yang itu proteinnya 20-25% ya teman-teman. Dan itu juga saya buktikan dengan ikan Black Prima saya yang ada di Empang, itu saya beli bibitnya itu ukuran 100-200 gram. Dari awal sampai akhir ini, saya itu pelihara menggunakan pelet 20-25% ya T78 itu, dan sekarang bobotnya itu sudah mencapai 200-300 gram teman-teman. Artinya dengan protein yang rendah bukan berarti ikan itu tidak bisa tumbuh. Tapi kita harus mensiasati bahwa kapan sih kita itu memberikan ikan itu protein tinggi, dan kapan sih kita harus memberikan ikan itu protein rendah. Jadinya tidak harus dari awal sampai akhir kita pakai protein yang rendah teman-teman, atau pelet yang murah. Tapi di awal mungkin kita menggunakan pelet yang mahal, yang bagus, bagaimana caranya supaya memacu pertumbuhan ikan, dan di akhir masa budidaya itu kita kurangi proteinnya, yang otomatis itu juga mengurangi biaya operasional dari pakan itu sendiri teman-teman. Dan semua teori ini yang saya dapat ini sudah saya praktekan dan benar-benar terbukti teman-teman. Itulah yang saya lakukan ya. Jadi di tengah tingginya harga pakan, bukan berarti kita itu menurunkan protein pelet kita, atau kita menggunakan pelet yang murah, tapi justru kita harus mensiasati. Kapan ikan itu tumbuh dengan maksimal? Saat itulah kita harus maksimalkan pertumbuhannya dengan protein yang tinggi. Kalau saya itu menggunakan high profit 781-2 ya teman-teman. Dan di akhir masa budidaya itu, saya menggunakan pelet T78 itu protein 20-25% dengan harga sekitar Rp256.000. Yang itu harganya itu sangat jauh ya, timpangnya dengan harga high profit di atas Rp100.000 bedanya. Dan saya juga sedikit gini teman-teman, maksudnya bukannya saya mengarahkan teman-teman untuk menggunakan high profit ya, karena saya juga bukan sales, saya juga bukan orang CPP lah pokoknya. Tapi di sini saya begini, memberikan sedikit perspektif baru aja untuk teman-teman, bahwa pelet yang mahal itu, satu, bukan berarti mereka itu mengambil untung besar teman-teman. Karena saya udah ngobrol dengan beberapa orang CPP, dan mereka itu ngambil untungnya itu nggak banyak sebenarnya. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, gudang-gudang aja, gudang-gudang yang biasa menjual pabrik itu, gudang-gudang yang biasa menjual pelet yang banyak itu, yang ratusan karung itu, mereka itu ngambil untungnya per karung itu cuma Rp1.000 teman-teman. Jadi, maksudnya bisnis pelet ini, itu bukan berarti kita memberikan harga Rp400.000 persak, itu berarti mereka ngambil untung Rp200.000 persak, ya nggak. Mereka juga tipis teman-teman untungnya, percaya deh sama saya. Walaupun saya nggak tahu secara langsung, tapi logikanya itu masuk, bahwa jika kita memang ingin mengutamakan kualitas, otomatis kan di tengah krisis pangan seperti ini, krisis bahan baku, krisis gandum seperti ini, otomatis kan juga bahan baku semakin sulit untuk didapatkan. Dan ketika perusahaan pelet itu menaikkan harga pakan, berarti kita percaya bahwa mereka itu mempertahankan kualitas produknya, tidak peduli dengan berapa harga bahan baku yang mereka dapatkan. Gitu, teman-teman. Jadinya, misalnya ada bahan baku harganya, misalnya bahan baku ini harganya Rp100. Di tengah krisis seperti sekarang, permintannya semakin sebanyak, tapi suplainya semakin sedikit. Artinya prinsip ekonomi di sini berjalan. Akhirnya, bahan baku ini naik harganya menjadi Rp150. Dan banyak misalnya produsen-produsen itu yang nggak mengambil bahan baku ini karena harganya terlampau mahal. Tapi ada beberapa produsen yang mereka itu mengambil bahan baku ini tidak peduli berapa harganya, yang penting itu kualitas yang mereka hasilkan itu bisa sesuai dengan apa yang mereka produksi selama ini. Ya jadi, begitulah strategi yang saya gunakan di tengah tingginya harga pakan. Jadi sedikit review aja bahwa saya justru menggunakan pakan yang terbaik di kelasnya dan mengatur strategi kapan kita harus menggunakan pakan berprotein tinggi dan kapan kita menggunakan pakan berprotein rendah. Yang jika kita tarik kesimpulan dengan menggunakan pakan yang bagus itu kita juga bisa mempercepat masa panen dan juga tentu saja dibarengi dengan kualitas bibit yang bagus ya teman-teman. Karena untuk mengejar FCR yang bagus kita juga harus bisa menyiapkan bibit yang tumbuhnya juga maksimal. Jadi secara awalnya memang terlihat mahal. Kita beli high profit itu harganya Rp369 gitu ya dibandingkan dengan yang lain misalnya masih Rp350 dan lain sebagainya. Tapi ketika tercipta suatu FCR 1 banding 1 itu harga operasionalnya itu akan lebih murah dibandingkan dengan pelet-pelet yang tanggung itu ya teman-teman. Jadinya di tengah harga pelet yang semakin mahal ini yang saya lakukan adalah mengatur strategi kapan kita harus menggunakan protein yang tinggi dan kapan kita harus menggunakan pelet protein rendah. Jadi segitu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.